Senin pagi, Segepres Daerah Kota Bengkulu, Marjon, mengikuti rapat evaluasi progres dan efektivitas program Desa Jaminan Kesehatan Nasional di kantor cabang BPJS Bengkulu. Pada kesempatan ini, Marjon mengajak masyarakat kota Bengkulu untuk hidup sehat. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Marjon menyampaikan perlu adanya sinkronisasi dan pengelolaan data yang jelas antara pihak BPJS Cabang Bengkulu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, sehingga kedepannya dapat fokus membuat terobosan yang akan diambil untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Untuk kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan piloting Desa JKN di Kelurahan, di Pembedingan Raja. Pelaksanaan sudah dilakukan juga akhir tahun 2018. Bahwa sesuai dengan SK Direktur Lisbang BPJS Kesehatan, yaitu Provinsi Bengkulu yang ditunjuk sebagai piloting Desa JKN adalah Geringin Raya. Dan kali ini adalah kegiatan evaluasinya. Saat ini untuk evaluasi ada tiga penilaian, yaitu Cakupan Besertaan, kemudian ada Kolektibilitas Tiduan, serta Pelayanan Kesehatannya. Untuk Cakupan Besertaan, Alhamdulillah sampai bulan September telah seluruh penduduk atau seluruh masyarakat yang beri milahnya itu memiliki jaminan dan kesehatan nasional atau DKN. Kemudian untuk kolektibilitas, nah ini kolektibilitasnya terutama yang segmentasi penduduk yang membayar ilan secara malis ini, itu hanya sekitar 40-an persen yang rutin membayar ilan. Ini yang menjadi bayar ilan cepat. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, Alhamdulillah untuk koma-kesehatan perlentik sudah jalan, mudah-mudahan yang sesuai tadi hasil dari acara, kita akan start targetnya adalah validasi data dulu, apakah ada penduduk yang sudah pindah dari beri milah, atau ada yang masuk lagi, itu akan validasi bersama Bicapil, kemudian akan kita gerakkan di seluruh beri milahnya, supaya masyarakatnya bukan punya budaya sehat. Jadi, kita lebih menghentikan penjagaan daripada penjagaan sakit. Sementara itu, Kepala BPJ Cabang Bungkulu Adian Fitria, menjelaskan secara gaiz besar, Desa JKN merupakan unit pemerintahan yang terpencil, yang berperan aktif dalam upaya memandiri dalam melaksanakan tiga aspek, yaitu kepesertaan, pengumpulan iuran, dan pelayanan kesehatan di program JKN. Sejak akhir 2018 lalu, Kelurahan Beringen Raya ditunjuk menjadi tempat delasanakannya uji coba kegiatan desa JKN di kota Bungkulu. Dikarenakan, Kelurahan ini sudah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku. Sampai September 2019, sudah 100% penduduk di Kelurahan Beringen Raya menjadi peserta JKN. Kepala BPJ Cabang Bungkulu dan pemerintah kota Bungkulu mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat membayar iuran BPJS secara rutin dan tepat waktu. Pera Endriani, HDTV, melaporkan.